Halo semuanya, salam ceria kali ini Kak Hilmi akan lebih ke sharing ya sharing tentang teknik dasar mendongeng pastinya di channel Kak Yatno Bintang wah luar biasa nih Kak Hilmi diberikan kesempatan untuk sharing tentang pengalaman ya pengalaman yang disitu membungkus ilmu tentang teknik dasar mendongeng nah banyak nih keluhan dari para bunda-bunda dari guru paut, dari ustazah ngaji yang mengeluhkan saya gak bisa mendongeng tapi saya paham cerita tentang pengaruh dari pertolongan terus dari kejujuran saya paham tapi tidak bisa memberikan metode yang pas nah kali ini Kak Hilmi akan memberikan teknik yang sangat dasar sekali supaya para mama papa, bunda, kakak-kakak, nenek kakek bisa mendongeng di rumahnya masing-masing menggunakan media yang sangat sederhana nah langkah yang pertama itu kalian harus memahami apa yang akan diceritakan dulu pilih satu cerita pilih satu cerita yang menurut kalian itu cerita yang kalian mampu misal cerita tentang nilai kejujuran yang diberikan kepada anak-anak nah nilai kejujuran ini itu diberikan supaya anak-anak lebih memahami apa sih makna kejujuran itu tadi terus ada juga yang bingung nih ketika membaca cerita tapi saya ketika mendongeng itu Kak itu kok lupa ceritanya ya nah caranya mudah sekali kalian membuat alur cerita pertama si Siti bangun pagi kedua Siti bertemu sama kakeknya ketiga Siti berangkat menuju sekolah yang terakhir Siti berbicara yang sebenarnya kepada gurunya nah itu alur cerita yang harus dipegang sama pendongeng dipegang sama mama papa nah bunda-bunda yang ada di rumah harus megang itu alur ceritanya ceritanya cukup dipahami saja tidak perlu sama dengan apa yang ada di buku nah nanti bisa bervariasi itu teknik dasar mendongeng ketika mendongeng itu menarik pasti nih ada perbedaan-perbedaan suara wah hari ini kita harus memberikan pengumuman sayembara siapa yang berhasil menjadi orang yang bermanfaat di kerajaan ini dia akan mendapatkan hadiah silakan pasukan memberikan sayembara itu wah siap kalau begitu saya harus pergi memberikan informasi sayembara ini silakan wah ada lomba siapa yang berhasil menjadi anak yang jujur dia akan diangkat menjadi cucu angkat di kerajaan yang sangat besar itu wah aku juga mau aku juga mau menjadi cucu angkat yang ada di kerajaan itu nah dari sini kan pasti menarik tuh pengubahan-pengubahan suara ketika mendongeng nah kali ini kailmi akan bagikan tips nih cara mengubah suara ini dalam mendongeng yang pertama tekniknya itu mengambil nada yang paling rendah dulu jadi menggunakan pa ya misal pa, uruf pa Nah, dari yang rendah sampai yang tertinggi Misal Baginda Raja Hari ini ada pasukan raja yang disana ingin menyerang kerajaan kita Pa, 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 pa Kalau begitu, kita harus menyiapkan pasukannya Pa, 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 pa Wah, kita mau perang ya raja, aku ikut ya Yeay Itu, itu cara mengubah suara menggunakan tangga nada Dari yang rendah sampai yang tinggi Lalu yang kedua, teman-teman bisa nih menggunakan peniruan suara hewan Itu untuk mengawali pengubahan suara Nah, menggunakan suara sapi misalnya Mo, wah, monyet Kamu nampaknya hari ini senang sekali ya Wah, iya, aku senang sekali hari ini Aku mendapatkan pisang yang banyak Oh, berarti kalau kamu mendapatkan pisang Kamu pasti senang ya Ya, tentu lah Aku pasti senang kalau mendapatkan pisang Aku nanti bisa makan kenyang Nah, itu Itu ketika mengubah suara menggunakan suara-suara hewan Itu teknik yang pertama dalam pengubahan suara Pasti mulai belajar ya Ini ya di rumah pasti teman-teman pasti belajar Aku hari ini bisa belajar dari kak Ilmi Nah, itu Lalu yang kedua Pasti yang sangat menyenangkan ketika mendongeng adalah media Nah, media jangan bingung Apapun yang ada di dalam diri kita Apapun yang ada di sekitar kita Itu media Misalnya kak Ilmi Saya nggak punya boneka Saya nggak punya buku Saya nggak punya wayang Saya nggak punya media apapun itu Saya cuma ada ini Badan saya aja Bisa sekali Kalian mengumpulkan Ada deponaan siapapun itu Kalian mendongeng menggunakan jari Wow, halo Jari Aku namanya jari jempol Wah, aku sangat gendut sekali Tapi badanku kecil Wah, iya jempol Aku namanya jari telunjuk Aku digunakan untuk menunjuk Apa yang diberindahkan sama otak Wah, aku namanya jari kelingking Suaraku kecil ya Kayak semut Lucu ya Aku lucu sekali Aku berada di pojok sendiri Aku sangat jauh dari kamu ya jempol Wah, iya Nah, itu bisa menggunakan jari jemari Misal di rumah ada sendok Nah, sendok bisa digunakan nih Nah, itu bisa digunakan apapun dan dimanapun Apapun itu yang ada di rumah kalian Ada di tubuh kalian Itu bisa digunakan untuk media Nah, misalnya nih ada media boneka Nah, ini namanya boneka tangan ya Ini digunakan untuk menarik anak-anak Biasanya senang sekali Nah, kali ini Kak Ilmi bersama teman Kak Ilmi Namanya Cimut Oh, namanya Cimut Cimut ini seekor buaya Tuh, kok seekor buaya Aku seekor buaya Eh, buah kamu monyet Iya, aku monyet Nah, ini bisa digunakan untuk menjadi tokoh bisa Menjadi teman juga bisa Maksudnya menjadi tokoh itu ketika di dalam cerita Dia bisa menjadi tokoh dalam cerita Masuk dalam cerita Ketika dia menjadi teman Dia hanya bisa digunakan untuk senang-senang nyanyi Ya, dia hanya untuk senang Itu bisa ya? Iya, aku bisa Kamu bisa nyanyi enggak? Bisa Coba dicek dulu pakai Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Bisa enggak? Bisa Oke Do Do Eh, di depan sana lu Oh, di atas Do Do Nah, itu Itu Poin-poin yang harus Para teman-teman gunakan Ketika bisa mendongeng Yang pertama tadi Teknik pengubahan suara Terus yang kedua Ada Penguasaan materi Atau isi cerita Gunakan alurnya Catat alurnya Yang ketiga Penggunaan media Ya, itu paling dasar sekali Nanti ada perkembangan Perkembangan Dalam teknik dasar mendongeng Ada ekspresi Terus ada bahasa tubuh Terus ada Apa ini Improvisasi Itu pasti ada Nah Untuk tahu kelanjutannya Tetap stay di Youtube Kak Yatno Bintang Jangan lupa untuk follow Instagram Kak Ilmi ya Sekian dari Kak Ilmi Semoga ilmu yang Kak Ilmi berikan Bisa bermanfaat ya Cimut ya Ya, pasti bermanfaat Oke, sekian Kak Ilmi akhiri Daaah Audio Jungle Audio Jungle Sampai jumpa di video selanjutnya